Informasi selanjutnya, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN tidak hanya menjadi daya tarik bagi pengusaha maupun pejabat negara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Baru, namun juga bagi masyarakat umum. Titik nol IKN Nusantara kini banyak dikunjungi warga saat libur akhir pekat. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara menjadi daya tarik tersendiri tidak hanya kalangan pengusaha, investor, dan pejabat negara, namun juga menarik rasa penasaran masyarakat umum. Setiap akhir pekan, titik nol Nusantara sebagai titik kontrol Goe Desi Ibu Kota Negara Nusantara menjadi salah satu daya tarik tersendiri dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat tidak hanya dari Kalimantan Timur saja, namun juga dari luar pulau Kalimantan. Sejak diumumkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pembangunan IKN membuat warga penasaran dengan progres pembangunan dan mendorong masyarakat untuk berkunjung ke titik nol Nusantara IKN Nusantara. Bagaimana Pak? Bagus. Atanggapan Bapak sebagai warga? Bagus lah, mudah-mudahan ke depannya juga lebih bagus lagi. Tapi sudah hilang rasa penasaran? Sudah, sudah. Memang penasaran titik nol itu? Iya. Iya sih, di samping ingin tahu juga gitu kan, kita juga ada jalan-jalan di sini ingin tahu seperti apa titik nol Nusantara. Bagaimana mas, sudah setelah ke sini? Bagus sih mas, kayak bersih gitu ya? Ini sama siapa ke sini? Sama keluarga. Sama keluarga ya? Oke. Pengunjung melakukan selfie ria bersama keluarga untuk mengabadikan momen saat ada di lokasi ini. dan sebagai pengingat pernah berada di IKN pada saat progres pembangunan berlangsung. Sekarang Rambir Dahlan, Kompas TV, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.